Hawar Daun Bakteri atau Bacterial Leaf Blight, BLB Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Merupakan penyakit penting pada tanaman padi yang dapat menurunkan hasil sampai 36%. Penyakit ini sering terjadi pada musim kemarau basah, pada hampir semua varietas, terutama pada lahan sawah yang selalu tergenang dan dipupuk N tinggi. Cara Penyebaran Menyebar terbawa air, angin, benih, dan infeksi terjadi melalui stomata atau mulut daun. Perkembangan penyakit BLB dipengaruhi oleh kelembapan dan suhu tinggi. Gejala 1. Kresek Gejala pada tanaman berumur kurang dari 30 hari atau masa persemayan atau yang baru pindah tanam. Daun-daun berwarna hijau kelabu, melipat dan menggulung. Dalam keadaan parah, seluruh daun layu dan mati, mirip terserang penggerek batang padi. 2. Hawar Gejala pada tanaman yang telah mencapai fase anakan sampai pemasakan. Timbul bercak abu-abu atau kekuningan pada tepi daun. Dalam perkembangannya, bercak akan meluas membentuk hawar atau blight dan akhirnya daun mengering. Dalam keadaan lembab, terutama pada pagi hari, gejala hawar berupa butiran berwarna kuning keemasan pada daun. Cara pengendalian Lakukan perendaman benih dengan menggunakan bakteri sida Atau penyemprotan bakteri sida pada umur 14, 28, dan 42 hari setelah tanam. Semoga informasinya bermanfaat.